Selamat pagi teman-teman semua Sekarang udah jam 10 Wow, lumayan siang sih Tadi aku bangun sekitar jam 9 Aku nikmati dulu luar Enaknya, apa namanya Lahan padi di belakang hijau Dengan sejarah kopi dong Biar seger Lumayan capek ya Sampai tidurnya senyak Kemarin mau ngedit juga udah-udah Kek kuat, udah gak konsen Tapi ya, it's been great journey Dari Jawa sampai ke Bali Nah, ini aku hari ini Bakal 4 hari ke depan Eh, 3, sorry, 3 hari ke depan ini Kita bakal ada di Ubud And we're gonna explore Ubud Ada nanti kayaknya mau ke Makan dari Rekomenannya Apa? Chef Juna Warung Murni Kalau gak salah Dan juga mamaku mau bawa in ke Oh, excuse me The Secret Garden dan lain-lain So, I can't wait to try Tapi Kayaknya aku bakal mengurangi Aktifitas gue di Instagram nih Kalau gak Susah untuk enjoy the moment Kepikiran terus Instagram Gak tau Kalian temen-temen yang Juga content creator Ataupun apapun Yang berkecimpungan di Instagram Berasa sometimes Seperti itu gak sih? Aku mulai merasa Kayaknya Instagram lumayan Toxic in a way Karena Apa ya? Jadi kayak lo harus Perhatiin Terus angka apa ya Sebenernya Yang penting sih Gue kepengennya berkarya aja Terus berkarya Berkreativitas Dan memberikan yang terbaik Untuk kalian Daripada pusingin nomor ya Sebenernya Tapi ya In a way Just struggle Darang Also experiencing Belajar untuk menerima Dan belajar untuk Terus fokus Dan just keep swimming Kalau kata temen-temen Anyway Itu urusan aku Urusan nanti Kita nikmati makanannya Baru-baru In 3 2 1 Let's go Menemukan cara baru This is what we call Pocket camera Literally guys Kita udah sampai First place Rekomendasiannya Shadjuna Let's go So Lokasi pertama Yang direkomendasikan Shadjuna Warung Murni Katanya terkenal It's quite a legend place Tapi emang tempatnya Bagus banget guys Langsung ada Gak tau keliatan Sungai Jadi kalian makan Kayak di tengah alam Bunyi The sound of Apa ya Gak tau nih Serangga apa Tapi bunyinya kan Kas loh Kalau di tengah Banyak pohon Gini Sekarang kita pesen dulu Laper Aku belum makan pagi Kayak terkenal Apa ya Biasanya itu Dedeh-bedih Sama kukuriannya Itu terkenal Ini satu ekor Atau per porsi Kalau itu Setengah Oh setengah ya Ini ada nasi Sama sayur Oh boleh Sambal makas Sama-sama goreng Mantap Beneran enak sih Gak salah rekomenannya Bumbunya tuh berasai banget Sate lilitnya juga enak Lempuk Lembut Dagingnya Padahal ayam loh Don juicy banget Bumbunya berasa banget Bebek ininya apa Bebek betutunya juga enak Semuanya enak sih Rasanya mantep Kalian harus cobain Kalau kesana I think Daerahnya juga bagus Lokasinya bagus Sebelahnya tuh kayak ada sungai Gitu-gitu Keren Must try Kalian harus coba Nah sekarang kita pindah hotel Hari ini udah pindah hotel lagi Nah kita mau nyobain hotel baru Dan bukan kota baru juga Tapi hotel yang berbeda Dan aku mau ngedit-gedit dulu disana Baru nanti malamnya kita keluar lagi Hey guys Kalian yang lagi emang mau menikmati Suasana-suasana Ubud tuh Ya kayak gini Konsepnya tuh masuk banget hotelnya Ini gue sekalian Jalan-jalan kuliner Gue juga mau review hotelnya Yang dari kemarin Nah kalau yang kayak kemarin Itu yang aku tunjukin Itu lebih kayak budget friendly hotel Which is Bagus juga Yang pentingnya rapi dan bersih Kalau ini yang udah mulai Lebih ke high end Dimana kalian bisa staycation Dan nanti aku bawa keliling Wilayah hotelnya aku juga belum keliling Tapi keren banget Tadi ada persawahannya Dan itu yang mereka angkat Di ubud kan Emang lebih kesan apa ya Nature Blending in with nature Even Ini kalian lihat furniture-nya semuanya Mengandung dari bambu Dan lain-lain Yang ingin mengangkat si nature-nya And other thing Yang aku salut They pay attention to detail Seperti ini Hygiene set Yang kita tau lagi keadaan corona Ini mereka siapin Ada wipes Alkoholik Dan juga ada masker Di dalamnya Dan sanitizer-nya juga rapi Bagus gitu Keren sih Aku demen banget Karena Apa ya Semuanya terkonsep Satu hotel ini Ruangannya semua terkonsep Layoutnya Warnanya Mantep sih Ini benar-benar Untuk staycation Untuk kalau mau duduk-duduk I can't imagine myself Gonna be editing over there Malem-malem Nikmati suasananya Ada kipas angin Jadi gak tau panas Satu lagi Mereka punya gym Ayurnya Dan jadi perutnya Gak parah-parah banget gitu loh Kan bakal kulineran Bakal ini Aku butuh nge-gym sih Soalnya udah parah banget Bahaya Yah Mau ngedit Mau istirahat Dan nanti sore Bakal keluar Ketemu temen papaku Yang ada di Bali Mau ketemu di coffee shop-nya dia And yeah Let me enjoy this hotel guys This is really beautiful Bye Bye Gula merah Gula merah Gula buat chuko Wow Coba Saya menggunakan asemnya Asem jawa Asem jawa Bali Gula merah Palembang Wah Langsung bener-bener Dari source-in semua Iya Bener-bener Silahkan Terima kasih Apa ini? Lenggang Lenggang premium Dengan topping klor asin Silahkan Ini paling lama kali nih Iya Dia ngasih ide juga safe Dateng makan-makan kesini Terus dia ada telur asin Kok gak telur asin sering bikin? Bapak gue Kamu punya PMP Widdy punya cup Mau punya pop Aku telur asin lah Terus dia cari ke YouTube Cara bikin telur asin Laris Kan dia udah pulang ke Jambi Gue masih unruh Asi Oh ya Kalau beli 10 lorang Masa anak-anak-anak Dibandu pesennya Flor asin Emang gak ada Dibandu Ini bener Dari petani Dia sikat Dia ampla Satu-satu Pak Kalau yang pesen seribu Gimana sih Bila Bapak tangannya juga licin Sedang gitu Sediri Ya Pakai air Pakai garung kasar Selesai setiga minggu Panem Kan kotor tuh Dia sikat lagi Satu Sama kayaknya liat putih-putih banget Liat Bebek itu ya Bebek Iya Dari Masin banget Tapi sejanya bosan Gue yang terus Menggunakan suara kita Untuk melakini mereka Yang tidak bisa terjuang Inconsisten The key Modine Di cerita Di cerita manisan Tadi abis ketemu Mas Widdy Keren banget sih So inspiratif As a Apa ya Art creator Seniman Apa ya Ya seniman Seniman Lukis Seni rupa Keren banget He's so inspiratif Masih Apalagi Apalagi Dia juga Privacy Dia Dimana dia Mau bercerita Mau membagikan pengalaman Itu udah lebih dari Apa ya Undescribable deh Keren banget Bener-bener banyak sekali Inspirasi yang aku dapat Pelajaran yang aku dapat Mengenai sebagai seorang seniman Keren guys Nanti dia bakal ada pameran di Jakarta Tapi masih belum tau kapan But Ya Sekarang kita makan dulu Dan enjoy the food Oke guys Sekarang kita udah di Cerita Manisan Yaitu One of the restaurants In the hotel Kita mau cobain Karena males juga Kuar-kuar Daerah Ubud Hotelnya udah enek So let's try staycation Ini yang namanya staycation Kita cobain makannya Yang apa Ini menarik sih Caramelized pork belly Yeah Kecinta Pork Kecinta pork belly Kelemahan aku banget I need to try this Makanannya lumayan fusion gitu guys Kayak Indonesia iya Westernized dikit iya Interesting Interesting Laper gak? Belum Tapi justru itu Jadi kan bisa ngetes makanannya Kalau udah kelaperan cuma enak Belum laper Tapi tempatnya bagus kan Pilih apa ya Pilih apa ya Pilih Pilih itu dengan ada sekat-sekat Ininya tuh artistik gitu Nah kita pilih dulu Biar kita bisa makan Dan kita bisa cobain Ini apa tadi namanya Spicy Kemangi Mojito Betul Terima kasih mas Ini interesting banget ya Sengaja aku pilih ini Karena judul menunya interesting Gue mau coba apa sih rasanya Ada cabainya Minungan ada cabainya Seru Mama tadi pesan apa? Bali apa? Bali Bali Kolada Enak 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 Segar Kayak ada rasa-rasa Nanas tadi ya Iya enak Nanas yang di blender kayaknya Segar sih Enak Apa? Apple Apple mint Ini adalah bedanya Ini non-alkohol 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 Enak muda Beralkohol Bulu pernah nih kayak gini saya Iya 12 jam 14 jam 14 jam Bekerja Pejuang-pejuang FNB Wah Pas Balik-balik ini udah dateng Si sapinya Minta Nah mari kita coba Ini sih menariknya Mari makan Enak Enak Crunchy Tapi lembut Biasanya sauce-nya glazy Enak-enak Coba The pork They did it Pretty well Lembut Biasanya pork belly Kalo masak yang gak benar Itu dia chewy But this one Is really lembut I think they braise it first Dibraise dulu yang lama-lama Sehingga dia lembut Baru dia bakar Ataupun digoreng Ataupun di Apalah Udah dibuarkan luarnya crunchy Baru dikasih glaze Pork sama glaze itu Always good Say sapinya Asapnya itu berasai Dan dagingnya Juicy ya Tidak kering Kayak kita Biasa kalo makan di Jakarta Kan agak kering Ini lembut Fatty Enak Dan asapnya ngeresap Dan asapnya ngeresap Monset Dessert time Setanyang apapun Ada masanya Ada tempat untuk dessert Dessert Haaa Hehehehehe Hehehehehe Hehehehe Nih dessertnya ada Tarang semut Ada Ini dong yang mantap Duren 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 cake portugis Interesting Kalian yang gak suka Duren dan i think you missing out a lot duran to one of the best fruit in the world sekarang? hmmm hmmm tuh duran kawain cendol mari kita makan oke guys, tampang sudah kucil tapi lidah gak kucil, karena lidahnya enak gak boong jesusnya juga enak sarang semut i like the texture this is the first time i've tried sarang semut i think ya, kayaknya pertama kali dia tuh di, apa ya, di level up dengan dikasih coklat mousse dikasih walnut jadi ada permainan tekstur ya jadi ada permainan tekstur chewy, ada permainan tekstur creamy dari the mousse abis itu ada kayak something puree gak tau what kind of puree and then very crunchy walnut nah si es cendolnya lebih bener kayak es cendol, bukan kayak minuman cendol tapi lebih kayak creamy es cream enak enak permainan teksturnya enak sekali enak 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 jika kalian sudah ada teman-teman jika kalian tinggal di hotel ini enak i think kalian harus mencoba bukan untuk promosi atau apa-apa tapi emang beneran enak i really recommend good job cerita manisan buat tim kitchen kita lakukan dengan baik luar biasa bathrobe lol anyway ini karena hemat baju anyway guys ini udah jam 12 malem i think today has been a really really great day gak disangka ya maksudnya aku ke Bali ini walaupun udah sering gue beberapa kali pernah ke Bali gak pernah pernah sih stay di Ubud tapi gak pernah di hotel ini ataupun particular daerah sini dan hari ini sebenernya aku gak berekspektasi apa-apa kemarin aku sempet sudah berasa capek anyway ya karena juga ya kita road trip jauh gitu-gitu kan tapi ternyata hari ini has been a really amazing day karena apa tadi recap aja ya overall tadi abis kita dari hotel abis itu kita makan siang di rekomendasiannya Syamjuna dan aku sengaja sih gak put any expectation and ternyata it's really really good enak banget bener-bener enak banget yang warung murni tuh rekomendasiannya Syamjuna gak salah sih vibe-nya enak kayak di tengah hutan gitu abis itu ada sungainya juga abis itu bumbu-bumbunya tuh bener-bener berasa ngereset banget dan juga abis itu gak lama kita pulang ke hotel baru disini di alay hotel nih yang aku ngidap hari ini abis itu abis beres-beres kita langsung pergi lagi ke tempat temennya mamaku temen SMA nya dia gitu tante lance dan juga ternyata ketemu disitu Mas Widi dia seorang seniman yang karyanya sudah cukup go international dan sudah diakui banyak sekali orang-orang gitu ya karya seniman lukisnya gitu I was also surprised really really surprised guys gak nyangka dari berkenalan mengobrol dari secangkir kopi akhirnya kita bisa jadi ngobrol seru dan sharing-sharing pengalaman Mas Widi juga kalau Mas Nantan ini thank you loh untuk semua wajangannya bener sekali apa yang Mas omongin dan yang kita discuss banyak sekali tadi dan bener-bener seru sih seru banget dapet pengalaman banyak dan belajar I hope I can see you again nanti pas di Jakarta kalau Mas Widi lagi pameran aku pingin banget kunjungin ke sana ngeliat karya-karya Mas Widi overall yah today has been really great thing tadi juga sempet makan malam sekalian merayakan papa mamaku apa namanya anniversary dan makanannya guys bener-bener gila enak sih itu hotel restoran part of the hotel yang aku gak nyangka makanannya awalnya pas liat menu kan kayak makanan Indonesia yang di level up nih biasanya kan sometimes rada tricky ya ternyata masih makan wah bumbunya enak teknik pemasakannya juga bener yah bener-bener ternyata overall it's really really good baik dari main course-nya ataupun sampai ke desert-nya day day down really well gua pernah kerja di kitchen dan gua tau betapa kerasnya dan lain-lain dan makanannya bener-bener enak so far makanya aku bilang today has been a really great day karena semua makanan restoran yang kita pergiin tuh wah udah ngyangin rasanya juga enak pol mantap deh pokoknya keren yah so tomorrow bakal ke secret garden mau aku bilang katanya bagus disana kita bakal ngecek-ngecek liat disana tapi paginya aku ada acara gereja dulu oh satu lagi tadi aku abis ngeliat nge-gym ya gila men it's heaven like it's really really cool bagus banget keren banget dan apa ya udah lama gak nge-gym kan jadi tuh udah hilang gak ada lagi tuh hilang so i need to pump it up again and mumpung ada gym kenapa tidak ada pake ya alright guys have a good night i'll see you again tomorrow bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax